Ini banyak saksi yang memberikan keterangan di Pansus, merasa tertekan. Apakah ini juga memang diminta, dikondisikan oleh Kementerian Agama seperti itu? Kepada LPSK? Merasa tertekan sehingga... Yang tertekan siapa? Nah itu banyak yang merasa tertekan sehingga... Ada saksi menyampaikan itu? Mereka minta perlindungan LPSK? Ada, siapa saksi yang minta perlindungan LPSK? Ada nggak? Karena saksi setahu saya semua dari kemenang. Artinya kalau udah minta perlindungan LPSK memang benar mereka... Yang meminta perlindungan LPSK itu siapa? Kan ini harus diperjelas. Iya kan? Karena teman-teman yang dikemenang itu kan statusnya saksi semua. Iya kan? Semua statusnya saksi. Dan kalau saksi kok minta mereka... Ini kalau kelihatan, semua lihat dengan proses bagaimana di Pansus yang terbuka kan? Dan saya kira harus ditelusuri dulu. Siapa yang minta perlindungan terhadap saksi? Intimidasi itu dilakukan oleh siapa? Kan kami nggak mungkin. Kalau menaknya nggak mungkin mengintimidasi. Masa ejennya nggak mungkin melakukan ini terhadap stafnya kan ya? Artinya tidak... Biar ini nggak apa-apa, santai aja. Biar nanti setelah ini nggak ada wawancara. Setelah rapat. Biar nanti wawancara lagi soalnya. Janji dulu nih, tak layani. Tidak memberikan intimidasi kepada para saksi. Pasti nggak, pasti nggak. Saya instruksikan kepada seluruh staf untuk memberikan semua peterangan sebenar-benarnya sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Jadi terangkan sesuai dengan tugas dan fungsi mereka. Yang di luar itu, ya jangan. Mereka saksikan. Ya sesuai tugas dan fungsinya, jelaskan apa. Secara terbuka, bukan hanya kepada teman-teman palsu saya kira, tetapi juga bagian dari penjelasan kepada publik gitu ya. Supaya mengerti sebenarnya apa sih yang kami lakukan ini. Ada isu lagi?